Intro Terima kasih Anda masih bersama redaksi Jawa Barat Berbagai cara ngabuburit dilakukan masyarakat kota Bandung Ada yang mengisi waktunya menari di taman, berolahraga dan ada juga yang berjalan-jalan di museum Sekelompok anak muda di taman balai kota Bandung memilih ngabuburit sambil berlatih menari Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin mereka setiap harinya sepulang sekolah Menikmati ruang terbuka menjadi alasan lain bagi mereka menghabiskan waktu jelang buka puasa Nungguin waktu buka puasa sih sambil ngabuburit juga Latihan kayak gini sering juga gak sih? Sekitar seminggu dua kalian Kenapa dipilih di balkon? Karena terbuka juga sih enak jadi sekalian lihat-lihat pemandangan juga Kegiatan ngabuburit lain yang dilakukan sebagian warga kota Bandung adalah berolahraga Di gelanggang olahraga Sapa Rua misalnya Ada warga yang ngabuburit sambil jogging dan ada juga yang berlatih sepatu roda Meskipun menahan lapar dan dahaga, olahraga tetap dipertahankan dengan cara yang menyenangkan Ngabuburitnya ya kan bisa seneng-seneng juga sama teman-teman Terus bisa bugar juga kan puasa harus sehat, bugar gitu Ya lumayan lah ngabuburit sambil lari-lari juga gitu Satu hal yang baru dalam bulan Ramadan kali ini adalah ngabuburit di museum Gedung Sate memiliki museum yang baru dibuka pada akhir tahun 2017 lalu Dengan nama Museum Gedung Sate Di dalam museum terdapat berbagai informasi Tidak hanya mengenai Gedung Sate Tapi juga mengenai sejarah kota Bandung Yang menarik, sebagian besar pajangan dalam museum dipamerkan secara digital Seperti augmented reality, video mapping, dan virtual reality Oh kebetulan sih kesini survei buat acara nanti hari Minggu Terus kebetulan saya kan orang Bandung Tapi baru tau ada museum disini gitu Dan tempatnya ternyata pas udah masuk menarik sih Menariknya apa ya? Banyak sejarah yang gak saya tau Masuk kesini jadi tau sejarahnya gitu Ngabuburit tidak berarti sekedar menghabiskan waktu hingga azan maghrib Namun bisa juga melakukan berbagai hal yang kita sukai sekaligus bermanfaat Wilam Nasupion, Bandung